Masa peralihan siaran televisi digital tahap pertama akan dimulai pada 30 April mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Plate, ditemui usai menghadiri acara di Depok, Jawa Barat menyampaikan, penyelenggara multiplexing yang sudah ditetapkan telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan SDM yang mendukung digitalisasi di bidang broadcasting ini. Perangkat televisi yang belum kompatibel dengan DVB-T2 atau Teknologi Standar Penyiaran Televisi Digital membutuhkan alat tambahan set-top box. Menteri Kominfo menyampaikan, set-top box akan diberikan gratis untuk masyarakat miskin sesuai dengan PP no. 46 tahun 2020. Sebanyak 6,7 juta keluarga miskin disebut Jonny akan memperoleh set-top box gratis. Menkominfo mencatat, sebanyak 4 juta lebih set-top box telah disediakan oleh penyelenggara multiplexing, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan 1 juta lebih set-top box. Distribusinya di saat awal, di tahap satu, dari pemerintah sangat kecil, sangat minimal jumlahnya. Yang besar itu dari penyelenggara multiplexing. Sedangkan yang dari pemerintah, besar jumlahnya nanti akan dilakukan di tahap terakhir. Jadi kita terlebih dahulu mengutamakan untuk set-top box itu disediakan oleh penyelenggara multiplexing. Adapun, peralihan ke televisi digital tahap kedua akan dilakukan pada 25 Agustus 2022, dan tahap terakhir ditargetkan berlangsung pada November 2022. Dari Depok, Jawa Barat, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan.